Intro Wujud empati Polresidra Folda Sulawesi Selatan mendatangi korban angin kencang sekaligus memberikan sejumlah bantuan sosial di Kelurahan Arateng, Kejamatan Terlulimpoe, Kabupaten Sidrap. Giat bakti sosial tersebut disalurkan melalui personel polresidrap dengan mendatangi kediaman korban dan memberikan berupa paket sembako. Kapolresidrap AKBP Erwin Syah SIK mengungkapkan kegiatan bakti sosial tersebut adalah wujud empati dan kebudayaan polresidrap terhadap sesama. Tentunya, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menunjukkan rasa empati dan peduli kita terhadap sesama dan orang yang tertimpa musibah. Apalagi, program sedekah sinergi untuk kemanusiaan memang menjadi bagian dari program saya selaku kapolresidrap. Tak lupa, kepala kapolresidrap yang dikenal Tawadu ini mendoakan agar ujian melalui bencana tersebut menjadi kekuatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT. Karena setiap kejadian dan musibah yang datang ada hikmah positif. Untuk itu, agar keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT lebih ditingkatkan lagi. Dalam aksi sosial tersebut, kapolres bersama jejaran tidak hanya memberikan bantuan berupa sembako namun juga memberikan dukungan moral kepada masyarakat Kelurahan Arateng Kejamatan Telulimpoe, Kabupaten Sidrap. Meskipun bantuan dari polresidrap ini tidak seberapa namun semoga bermanfaat dan bisa mengurangi beban saudara kita yang tertimpa musibah. Sekedar informasi, angin kencang yang melanda wilayah sidrap akhir-akhir ini mengakibatkan dua rumah warga di Kelurahan Arateng Kejamatan Telulimpoe mengalami kerusakan. Dari Kejamatan Telulimpoe, Erwin Parolai mengabarkan.